Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing Belanja dan juga masak hemat Di hari ini ya Hari pertama bulan Ramadan Tahun ini tuh Tepat di 1444 Hijriah ya Bunda ya Disini Mak bakal sharing Belanja dan juga masak hemat Untuk Bunda-Bunda semua Semoga vlog emak kali ini bisa Menginspirasi dan juga bermanfaat Untuk teman-teman yang selalu mendukung Channel Mak Saufa Mak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung Mak ucapkan selamat datang Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe Terima kasih Dan ini pagi-pagi Mak Saufa ini langsung aja bikin es batu Ya Bunda-Bunda ya Dan Mak Saufa itu ngingetin sama Bunda-Bunda semua Nih Bunda-Bunda Kalau bulan puasa itu cukup nyetok Plastik aja gini ya Bunda Terus kita bikin sendiri Ini tuh gampang dan sipili banget Terus bisa Motong Istilahnya itu Motong pengeluaran gitu loh Bunda Daripada kita Beli es Beli es terus kan Ini tuh lumayan banget Dari hal sepele Bikin es batu sendiri Gini tuh bisa Mengurangi Biaya untuk bikin es batu Oh iya Tadi itu Mak Saufa beli Sop-sopan Segini tuh 5.000 rupiah Terus emak juga beli tempe Segini juga 5.000 rupiah Dan Untuk proteinnya Mak juga beli Tongkol iris Segini tuh 10.000 rupiah Jadi total belanjaan Mak hari ini adalah 20.000 rupiah Alhamdulillah Nah untuk Sop-sopannya Ini tuh kan Mak Saufa belinya Di warung ya Jadi kalau di warung itu Alhamdulillah Dapatnya itu Lumayan banyak Nah 5.000 rupiah Dapatnya ada kol Terus ada wortel Wortelnya disini juga Ada beberapa butir ya Ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 Kalau enggak 5 gitu ya Terus ada kentang Daun bawang Seledri Ada tomat juga Masya Allah Tabarokallah 5.000 rupiah Dapat segini banyak ya Alhamdulillah Jadi Sop-sopan ini Nanti tuh Mak ceritanya Mau bikin pastel ya Jadi Untuk Tajilnya Mak bikin pastel Terus Untuk masakannya Mak mau bikin Orek tempe Dan juga ikan Tongkol Balado Dan Mak tanya dulu Anak-anak Mau dibikinin Sob Enggak Kalau mau dibikinin Ini juga pas Ada sayur-sayurannya Gitu Nanti bisa aja ya Biasanya mereka Pengen-pengen Yang berkuah Gitu Dan untuk pastelnya Ini tuh tepung terigu Dan juga margarinnya Ini Mak udah ada Setok ya bun Jadi belanja Bulanan Mak Dan pertama-tama Ini mak mau Ngiris-ngirisin dulu Si wortelnya ini Dan juga kentang Untuk isian pastelnya Nah Bunda-bunda Apa kabarnya disana Semoga selalu Dalam lindungan Allah SWT Semoga dilancarkan Dan dimudahkan Ibadahnya hari ini Bunda-bunda semua Hari pertama Pastinya tetap semangat Bunda-bunda semua Nah Alhamdulillah Jadi hari ini tuh Mak Saufa Keluar uang tuh 20 ribu rupiah Alhamdulillah Wasyukurillah Meskipun di bulan puasa Yang butuh Tajil Butuh Istilahnya Kita jangan juga Pengeluarannya itu Berlebihan ya bunda Jadi sebisa mungkin Kita normalin aja gitu Atau kalau mau Naik-naik sedikit tuh Nggak usah terlalu banyak gitu ya bun Supaya keuangan kita itu Tidak oleng gitu Nah kalau semua kita Budgetnya itu Nambah-nambah 5 ribu Itu nggak masalah ya sehari Tapi kalau nambahnya Udah nyampe 20 ribu Dan seterusnya Nanti malah Keuangannya itu Berantakan gitu Biasanya kalau kita Sudah lemes Sudah panas gitu Terus akhirnya Nggak mau bikin Tajil Atau esnya beli Kayak gitu ya Sebenarnya Simple banget ya Bunda-bunda ya Disini aja Di Cikarang Ini tuh yang jual Es teh Itu tuh laku banget Padahal tuh Kalau dipikir-pikir ya Kita bikin es teh sendiri aja Itu cukup gampang banget ya bunda ya Ya itu tadi Dari hal kecil Kita bikin es batu aja Dulu di rumah Nanti kesananya Kita bakal Ini ya Kalau dari hal kecil aja Kita udah mau berhemat Mau Istilahnya Gerak Mau bikin Insya Allah Kita bakal Pengeluaran tuh Nggak terlalu banyak kok bunda ya Nah disini Mak Saufa Untuk masaknya itu Habis bikin isiannya Si pastel Mak mau bikin orek Tempe manis dulu Oke mak lanjutkan ya Tips berhemat Di bulan puasa Jadi kadang Gini loh bunda ya Kayak mak Saufa ini Masaknya itu Memang sengaja Mak awalin Dari habis juhur Jadi itu udah Mak kupas-kupasin Bawang merah bawang putih Terus Mak siap-siapin Kayak gitu Karena mak tau Mak itu bakal Kalau masaknya Terus susah kan Pasti capek Jadi Karena sambil Ngomong anak Jadi mak masaknya itu Sedikit demi sedikit Kayak seumpama nih Ngiris-ngirisin Isiannya pastel dulu Terus ditinggal Terus ngirisin Tempenya dulu Digoreng Terus ditinggal lagi Kayak gitu Ya emang Resikonya Kalau anak kecil-kecil ya Kayak gini ya bunda ya Tapi insya Allah Kalau kita Usahain gitu Masak Insya Allah Pasti Pengeluarannya tuh Nggak terlalu banyak Istilahnya gini Kalau lah Kita udah kelola Sedemikian rupa Kita tetap Over budget Itu pasti Nggak bakal Overnya itu Yang kebangetan Itu istilahnya Overnya itu Ya over yang Masih bisa Istilahnya itu Masih bisa Dikendalikan gitu Loh bun Kalau kita sama sekali Nggak dikelola Terus kita Main beli aja Main beli Main beli Itu malah Istilahnya itu Pengeluaran itu Bakal berlipat Lipat Sekarang kalau kita beli bunda ya 100 ribu itu Pasti ya Istilahnya itu Nggak sampai kenyang Apalagi sampai Harus beli Takjil Esnya Terus makannya Kayak gitu Belum nanti Untuk sahurnya Kalau kita semua Beli gitu loh bun Tapi kalau kita Istilahnya masak Insya Allah ya 20-30 ribu itu Alhamdulillah Bakal jadi masakan Yang enak gitu bun Jadi intinya Dari hal kecil Kita harus mau ya Kayak bikin es batu Kita mau bikinnya Terus Untuk masak Kita mau belanjanya Kita mau Yang ngolahnya Kita mau Nyuci piringnya Kayak gitu Intinya Ini apa Kalau kita mau gerak Bismillah Pasti Kita nggak bakal Ampe boros banget Gitu ya bunda ya Nah Kalau seumpama nih Seumpama nih Mak Saufa juga ada tips lain ya Seumpama memang Kita itu bukanlah orang Yang pandai memasak Atau kita memang Bukanlah orang yang Memang nggak suka di dapur Kan memang orang itu Sekarang kan Ininya lain-lain ya Kecondongannya itu Lain-lain Ada yang mungkin Lebih suka Bebersih Daripada Istilahnya itu Masak Nah Kalau seumpama Bunda-bunda ini Nggak pandai memasak Bunda boleh-boleh aja Beli Yang penting itu Disesuaikan dengan Kemampuannya Jadi Kalau lah Memang kemampuannya itu Pas-pasan Bunda bisa mulai Dengan mencari Penghasilan tambahan Contohnya bunda Bikin usaha Kayak usaha jual beli Kayak gitu Nanti Untuk makannya Bunda beli Itu juga nggak apa-apa ya Yang penting Intinya Kita bisa menghandlenya Keuangan aman Terus rumah tangga juga Bisa berjalan normal Kayak gitu Yang penting Jangan sampai ada yang berlebihan Atau jangan sampai ada yang Tidak kepegang lah Istilahnya gitu Apalagi kan kita Kodratnya ibu rumah tangga Itu kan memang harus Menghandle rumah tangga Ya meskipun Rumah tangga itu Harus berdua Dengan suami dan istri Tapi kalau sebenarnya Gini loh bund Kalau kita sebagai istri Kita udah ngerti nih Kita udah paham Tugas-tugas kita Insya Allah Pak suami pun Tanpa disuruh juga Pasti dia bantuin Tapi kalau kita Benar-benar yang Tidak mau megang Sama sekali Terus kitanya yang Males-malesan Oga-ogahan Pasti pak suami juga Kayak gitu ke kita Ya enggak sih Kadang tuh Tergantung kitanya juga sih Kalau kitanya mau gerak Mau Apa istilahnya Mau bantu pak suami Nyari penghasilan tambahan Insya Allah Suami kita juga Pasti mau bantu kita Kok bantu kerjaan rumah Setelah bikin orek tempe Ini mak sofa Lanjut bikin isiannya Si pastel ya Jadi ini cuma Pakai bumbu Bawang merah Bawang putih Yang diiris-iris Terus Masukkan aja Si Ininya ya Ada wortel Dan juga kentangnya Nah setelah itu Masukkan irisan Daun bawangnya Nah diaduk-aduk Kira-kira Sampai empuk Nah setelah itu Barulah Ini ya Dipisahkan Nah selanjutnya Mak bakal bikin Kulitnya pastel Nah untuk bikin Kulitnya pastel ini Mak cuman memakai Tepung terigu Dan juga margarin aja Terus dikasih bumbu Kayak penyedap Gula Dan juga sedikit garam gitu Untuk ukurannya ini Mak memakai 10 sendok Tepung terigu Nanti tuh bakal jadi Kurang lebih 10 bijian gitu lah bun Ya Kalau bunda-bunda Mau bikin yang lebih banyak Ya tinggal di ini aja ya Nanti ditambahin aja gitu Setelah dimasukkan Tepung terigu Lalu masukkan Penyedap Garam Dan juga gula Diaduk-aduk Nah untuk margarinnya Ini Mak memakai Kurang lebih 100 gram aja ya Jadi Sedikit aja gitu Dilelehkan dulu Nah setelah itu Dituangkan Di campuran Tepung terigunya Ini tadi ya Setelah dimasukkan Terus diaduk-aduk Sampai Adonan ini Berbulir-bulir gitu Diaduk Diaduknya itu Pake sendok aja gitu ya Diaduk-aduk terus Sampai berbulir-bulir Nah Kira-kira Kalau seumpama Margarinnya kurang Bisa ditambahkan Sedikit lagi ya Nah setelah itu Mak akan Tambahkan Air es Nah kalau air esnya ini Dikira-kira aja Sampai adonannya itu Seperti Adonan untuk Bikin donat gitu loh bun ya Jadi disini Airnya itu ya Sedikit aja lah Kurang lebih Setengah gelas gitu Nah terus diaduk-aduk lagi Kalau seumpama ini Sudah Menjadi adonan Barulah kita Adonin pake tangan Sampai kalis Dan kira-kira Seperti ini ya bunda ya Jadi Kalau sudah berbentuk Seperti ini Barulah kita Adon Memakai tangan Nah setelah Sudah gak kalis Setelah diadon Pake tangan Kita bisa Memipihkannya Nah sebelum dipipihkan Ini emak mau bagi-bagi Supaya Sama ya Gedenya nanti ya Jadi ini Mas Haufa kan Bukan Seorang pakar ya Jadi Nanti mohon maaf Kalau jadinya itu Berantakan gitu lah ya Pokoknya Intinya Cara bikinnya lah Begitu ya bunda ya Jadi Untuk memilin-milinkannya Memang agak-agak Susah ya bunda ya Tapi Dicoba aja dulu Bismillah ya Jadi setelah Adonannya itu Dibagi 10 Selanjutnya Dipipihkan Pake alat kayak gini Atau pake botol Juga bisa Nah disini Emak pake Bantuan Ini ya Kayak mangkok kecil gitu Supaya jadi bulat Dicetak Memakai mangkok Nah ini Udah Pipihnya Udah sesuai Yang diinginkan Ya bunda ya Selanjutnya Ini emak cetak Memakai mangkok Kayak gini Nah ditekan Selanjutnya Supaya ini Bisa jadi bulat Nah apabila Sudah menjadi bulat Lanjut Ini Kita ambil dulu ya Ini adonannya Yang sudah bulat tadi Kita taruh di tangan Nah kita isi Pake isian Ada wortel Dan juga kentangnya gitu Nah kalau bunda-bunda Punya telur Bisa ditambahin telur rebus gitu ya Tapi kalau Isian bihun juga bisa Isian Kentang dan wortel juga bisa Nah ini Emak isi Di tengah-tengahnya gitu Nah jadi seperti ini ya bunda ya Ditaruh di tengah-tengahnya Kayak gini Terus Kita satukan Nah pinggirannya ini Dipipih-pipihkan Kayak gini ya bunda ya Dipipih-pipihkan Sampai merekat gitu Supaya Nggak keluar-keluar Isiannya Nah setelah itu Tinggal dipilin-pilin aja Memang sih ini Ini ya Membutuhkan Keterampilan Membutuhkan Keterampilan Dan juga Kerapian Ya Tapi mohon maaf ya Apabila punya Mak saufa ini Mungkin Bentuknya Nggak karu-karuan Nah setelah Dibentuk kayak gini tuh Ulangi Sampai Adonan ini Habis Dan bunda-bunda Juga Kalau semua Mau bikin 20 biji Juga bisa Mau bikin 15 biji Juga bisa Jadi disesuaikan aja Kalau emak ini Pakai Takaran sendok Jadi tinggal Berapa sendok Aja gitu Yang kita butuhkan Mau berapa Pieces Jadi kita tinggal Kesesuaikan aja Nah Alhamdulillah Wasyukurillah Jadi setelah Selesai Dipilin-pilin Kayak gini Sampai selesai Ya bunda ya Terus Langsung aja Digoreng Sampai Warnanya Itu Coklat Kekuningan Gitu Jadi sebenarnya Kalau pas bikin Pastel Kayak gini Itu Kayak Pelajaran Keterampilan Apa Ya bunda Ya Ini memang Mengasah Kerajinan Dan Kerapihan Dan Sekali lagi Mohon maaf Kalau Mak Saufa Ini Jadinya Itu Tidak terlalu Rapi-rapi Amat Dan Karena Ini Emak Bikin Tajilnya Itu Lumayan Agak Ribet Jadi Untuk Minumannya Emak Bikin Yang Sederhana Yaitu Bikin Es teh Manis Gitu Aja Jadi Kayak Gitu Ya Bunda Kalau Seumpama Bunda Bikin Es Buah Jadi Tajilnya Itu Yang Sederhana Aja Bikin Yang Gampang Gampang Atau Kalau Mau Bikin Tajilnya Yang Agak Ribet Jadi Bikin Minumannya Yang Biasa Biasa Aja Kayak Gitu Ya Intinya Supaya Kita Tidak Terlalu Terforsir Gitu Ya Bunda Jadi Untuk Masakan Juga Yang Penting Ada Sambal Bagi Yang Suka Sambal Terus Ada Protein Ada Sayur Kayak Gitu Ya Intinya Meskipun Kita Puasa Kita Dapat Gizinya Anak Anak Juga Kayak Gitu Dan Satu Lagi Sesuai Dengan Budget Tentunya Nah Ini Dia Jadinya Pastel Emak Emak Bikin 10 Biji Aja Gitu Jadinya Selanjutnya Untuk Minumannya Seperti Yang Emak Bikin Yang Simple Simple Aja Karena Bikin Tajilnya Sudah Lumayan Agak Ribet Nah Untuk Si Ikan Tongkol Ini Emak Bikin Balado Aja Dan Ini Emak Bikin Sayur Bening Semangkok Aja Sedikit Aja Karena Memang Ini Request Dari Anak Anak Katanya Biar Seger Gitu Jadi Alhamdulillah Syukur Dari Belanja Emak 20.000 Tadi Ada Bikin Pastel Bikin Orek Tempe Sayur Bening Buncis Warto Sama Ikan Tongkol Balado Dan Demikianlah Vlog Emak Kali Ini Semoga Bisa Menginspirasi Bunda Bunda Semua Dan Bisa Bermanfaat Selamat Menaikan Ibadah Puasa Selamat Berbuka Dan Tetap Semangat Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh